CERITA BERFOKUS PADA SEORANG ANAK SMA YANG BERNAMA SIUN Dia adalah murid terpintar di kelasnya SIUN MEMPUNYAI KEPRIBADIAN, PENDIAM, DAN TIDAK BANYAK BICARA Kerjaannya tiap hari hanya belajar, belajar, dan belajar Bahkan SIUN juga tidak mempunyai teman satupun di sekolahnya Karena semua orang membenci SIUN yang begitu pintar Karena kurangnya rasa bergaul dengan orang lain SIUN meskipun mendapatkan penghargaan Tidak ada teman-temannya yang menghargainya Berbeda dengan seorang murid yang bernama YOUNG BIN Dimana ketika SIUN juara satu lomba matematika Tidak ada teman-temannya yang bertepuk tangan Sedangkan YOUNG BIN yang mendapatkan juara ketiga Mendapatkan aplos dari semua para temannya Jadi YOUNG BIN ini termasuk murid yang tergolong berandalan di kelasnya Tetapi masih mempunyai otak yang cukup pintar Tidak sedikit murid-murid di kelasnya yang mendapatkan intimidasi dari kelompok YOUNG BIN Bahkan mereka juga memanfaatkan murid lain untuk menghasilkan uang Kemudian YOUNG BIN mencoba untuk mengganggu SIUN ketika sedang belajar Hal itu karena YOUNG BIN iri telah kalah dari SIUN dalam lomba matematika Namun meskipun SIUN pendiam dan tidak punya teman SIUN tidak pernah takut dengan mereka Bahkan SIUN juga tidak peduli ketika mendapatkan ancaman dari YOUNG BIN Hingga tiba-tiba tim olahraga baseball mendatangi kelas mereka Dimana mereka mencari seseorang yang bernama AN SUN HO Kedatangan mereka berniat untuk balas dendam Karena temannya telah dipukuli oleh seorang yang bernama AN SUN HO Namun meskipun mereka datang rame-rame dan membawa pemukul baseball SUN HO yang seorang mantan atlet MMA Ternyata bisa mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah dan santai Ketika pulang sekolah SIUN memberikan sertifikat penghargaannya kepada ayahnya Tentu ayahnya sangat bangga dengan pencapaian anaknya tersebut Namun SIUN tidak merasa bangga sedikitpun Karena SIUN masih merasakan kesepian di dalam keluarganya Jadi SIUN sekarang hidup bersama dengan ayahnya saja Karena ternyata orang tuanya sudah bercerai Dari situlah SIUN tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang semestinya Karena ayahnya juga sangat sibuk dengan pekerjaannya Sedangkan untuk ibunya SIUN adalah seorang guru yang melakukan live untuk metode pembelajaran Dan karena sulit untuk bertemu dengan ibunya SIUN tiap hari hanya bisa menonton siaran ulang dari ibunya Itulah yang membuat psikologi dari SIUN menjadi orang pendiam dan tidak terbuka dengan orang lain Esok harinya seperti biasa SIUN datang sangat pagi Dan melihat SUN HO yang selalu tidur di sekolah Pada hari itu adalah pelajaran olahraga Dimana secara tiba-tiba baju olahraga SIUN menghilang SIUN yakin bahwa itu adalah perbuatan dari Yongbin Sehingga pada akhirnya SIUN harus ikut olahraga dengan memakai kaos ragam Jadi meskipun SIUN ini adalah anak yang pintar dari segala mata pelajaran Tetapi SIUN mempunyai kelemahan di pelajaran olahraga Setelah olahraga SIUN dengan berani mendatangi kelompok dari Yongbin Tanpa rasa takut sedikitpun Dan dengan tatapan yang tajam SIUN menyuruh Yongbin untuk berhenti mengganggunya Namun karena merasa direndahkan Akhirnya mereka mencekik SIUN dan mengancamnya Tetapi untungnya tiba-tiba ada guru yang datang Sehingga dengan refleks mereka menghentikannya Dan mengatakan bahwa mereka sedang bermain-main Kemudian di kelasnya mereka kedatangan seorang murid pindahan yang bernama Boom Seok Dia adalah murid pindahan dari sekolah SMA yang terkenal kaya Namun Boom Seok tidak ingin bercerita lebih detail Bahwa dirinya memang dari anak orang kaya Karena Boom Seok takut akan dimanfaatkan Hingga tiba-tiba SIUN datang dan mengusir Yongbin Karena Yongbin telah menduduki tempat dari SIUN Terjadilah ketegangan di antara mereka Hingga SIUN mengambil pulpen Untuk berjaga-jaga jika dirinya mendapatkan serangan Namun tiba-tiba Sun Ho marah Dan menyuruh kelompok Yongbin untuk diam Karena Sun Ho merasa terganggu di saat dirinya sedang tertidur di kelas Di malam harinya seperti biasa Kelompok dari Yongbin bersenang-senang di klub malam Tidak hanya itu mereka juga memesan sebuah narkoba Itulah yang dilakukan mereka setiap harinya Kemudian Yongbin menemui sepupunya yang tidak lain adalah kulir narkoba tersebut Yongbin menanyakan apa yang akan terjadi jika fentanil atau narkoba yang ia beli dioleskan ke kulit Dan ternyata efeknya akan membuat orang menjadi bingung, pusing, dan pandangan kabur Serta lebih parahnya akan menyebabkan muntah-muntah Di esok harinya sebuah ujian uji coba akan dilakukan Seperti biasa SIUN sudah mempersiapkan semuanya dengan matang Berbeda dengan Yongbin yang datang terlambat Kemudian Yongbin meminta Bumseok untuk ikut dengannya Karena wali kelasnya ingin bertemu dengan Bumseok Dan nyatanya Bumseok dibawa ke sebuah kantin Dimana Yongbin meminta Bumseok untuk menempelkan fentanil ke leher SIUN di saat ujian nanti Dan karena ketakutan Bumseok tidak bisa berbuat apa-apa Dan terpaksa menuruti keinginan dari Yongbin Baru saja ujian dimulai Bumseok yang duduk di belakang SIUN dengan berani menepuk leher SIUN Bumseok beralasan bahwa ada lalat di lehernya Awalnya SIUN marah Namun karena mendapatkan teguran dari guru Pada akhirnya SIUN mulai fokus kembali untuk mengerjakan ujian Baru beberapa soal saja SIUN mengerjakan ujian Tiba-tiba pandangannya mulai kabur Pikirannya juga tidak bisa fokus Sehingga seketika SIUN meninggalkan ujiannya dan berlari ke kamar mandi Di saat kembali ke kelas SIUN menyadari bahwa ada fentanil di lehernya Ia pun seketika menamparkan pipinya sendiri Dan membuat seisi kelas kaget dan fokus kepada SIUN Itu semua SIUN lakukan Agar dirinya bisa kembali fokus ke dalam pikirannya Di saat ujian telah selesai Ujian pun mulai dikoreksi Di sini SIUN mulai menyadari Bahwa jawaban ujiannya ada yang salah Dimana hal tersebut ternyata membuat SIUN sangat frustasi Maka dari itu SIUN beranjak dari duduknya Sambil membawa pulpen Dan menyerang Yong Bin tanpa ampun SIUN juga menusuk temannya Yong Bin Menggunakan pulpen Berakhirnya Yong Bin pun terkeletak dengan muka yang penuh darah Semua seisi kelas tidak ada yang berani melerainya Hingga di saat SIUN ingin menginjak muka dari Yong Bin Tiba-tiba Sun Ho melerainya Dan melemparkan SIUN Karena Sun Ho menganggap hal tersebut sudah berlebihan Sedangkan SIUN yang tidak terima Kemudian mengambil kursi untuk melawan Sun Ho Tapi sayangnya Sun Ho bisa mengatasinya Hingga tiba-tiba ada guru yang datang Dari kejadian tersebut Yong Bin harus dirawat di rumah sakit Sedangkan Yi Sun dibawa oleh gurunya untuk meminta maaf kepada orang tua dari Yong Bin Namun ibunya Yong Bin yang tidak terima Terus memarahi SIUN Dari sinilah SIUN menjelaskan semuanya Bahwa dirinya telah diberi obat fentanil oleh Yong Bin di saat ujian tadi Awalnya Yong Bin mengelak itu bukanlah miliknya Namun SIUN membuktikan dengan menggeledah tasnya Dan benar saja bahwa ada obat fentanil sekotak di dalam tasnya Yong Bin Ibunya yang mengatakan hal tersebut tidak bisa berkata apa-apa Dan pada akhirnya pihak sekolah terpaksa memindahkan Yong Bin ke sekolah lain Dan merahasiakan penggunaan narkoba oleh siswanya di sekolah Agar tidak mencoreng nama sekolah Setelah pulang sekolah Yi Sun tidak menceritakan kejadian yang telah menimpannya Ayahnya sebenarnya juga curiga bahwa SIUN telah berkelahi Namun tidak ada rasa kepedulian sama sekali dari ayahnya Tetapi ayahnya menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan oleh para remaja Di esok harinya dua teman Yong Bin mendatangi Yi Sun dengan penuh amarah Mereka mengajak Yi Sun untuk bertemu di saat pulang sekolah Namun seperti biasa tanpa rasa takut sedikit pun Yi Sun justru ingin bertemu di saat itu juga Tidak perlu menunggu jam pulang sekolah Dengan muka yang penuh rasa balas dendam Mereka berakhirnya bertemu di kamar mandi Yi Sun kemudian menutup pintu kamar mandi Agar tidak ada orang yang melihatnya Tidak lupa Yi Sun juga membawa senjata andalanya Yaitu pulpen Dimana satu persatu langkah dari Yi Sun Ternyata membuat kedua orang tersebut ketakutan Ditambah lagi mengingat kegilaan dari Yi Sun Yang di luar kendali semakin membuat mereka tanya terdiam Namun nyatanya Yi Sun tidak ingin melawan mereka Justru Yi Sun meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi Di saat keluar dari kamar mandi Semua murid pun kagum terhadap Yi Sun Karena mereka menganggap Yi Sun telah mengalahkan anak buah dari Yong Bin Dari sinilah semakin membuat Yi Sun kesal Karena mereka tiba-tiba so kenal so akrab dengan Yi Sun Padahal tiap hari di kelasnya mereka tidak memperdulikan Yi Sun Bahkan tidak menganggap keberadaannya Sedangkan di istilah lain Yong Bin sedang dijenguk oleh sepupunya yang kemarin Di sana Seok Dai sudah memperingatkan Yong Bin Untuk tidak berlebihan melakukan sesuatu Kemudian Yong Bin meminta Seok Dai untuk menghabisi Yi Sun Dimana Yong Bin akan membayar Seok Dai Jika mau untuk melakukan pekerjaan tersebut Di malam harinya di saat Yi Sun pulang dari sekolah Ia tak sengaja bertemu dengan So Hon yang sedang bekerja paru waktu Jadi So Hon ini selain bersekolah Dirinya juga bekerja paru waktu Sebagai kurir makanan di sebuah kedai Setiap pulang dari sekolah Sun Ho selalu mencari uang demi kebutuhannya Karena Sun Ho sudah tidak mempunyai orang tua Dan hanya tinggal bersama dengan neneknya saja Tetapi Sun Ho tidak pernah pulang Dirinya lebih memilih untuk tidur di sekolah Setiap pulang kerja tengah malam Hal itu dilakukannya karena Sun Ho akan terlambat bersekolah Jika harus tidur di rumah Setelah mengetahui kehidupan dari Sun Ho Sekarang Yi Sun sudah tidak lagi membangunkannya Di setiap pagi hari di kelasnya Ia menghargai usaha kerasnya Dan membiarkan untuk tetap tidur Sebelum semua murid datang Dari jenilah hubungan mereka pun mulai semakin dekat Tetapi seperti biasa Yi Sun masih jutek Dan tidak terbuka dengan orang lain Sedangkan diisi lain Yong Bin bertemu dengan Syuk Dai Untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya Jadi Syuk Dai ini merupakan salah satu anggota rentenir Yang meminjam dan menagih hutang Jadi apapun pekerjaannya menghasilkan uang banyak Maka dia akan melakukannya Di saat pulang sekolah Boom Seok mencoba untuk meminta maaf kepada Yi Sun Atas perbuatannya yang sebelumnya Dimana Boom Seok juga akan mengikuti Yi Sun ke sekolah lain Untuk melakukan semacam pelajaran tambahan Namun Yi Sun mengabaikannya Hingga tiba-tiba Yi Sun dicegat oleh kelompok Yong Bin Dan kelompok dari Syuk Dai Mereka pun akhirnya membawa Yi Sun pergi bersamanya Sedangkan Boom Seok yang tak sengaja melihatnya Melawarkan kejadian itu kepada Sun Ho Awalnya Sun Ho tidak peduli karena itu bukan urusannya Dan Sun Ho sendiri juga akan pergi untuk bekerja Namun ketika Boom Seok akan membayar dua kali lipat dari gaji kerjaannya Seketika Sun Ho berubah pikiran Dan bergegas untuk mencari keberadaan dari Si Yun Di tempat yang sepi Si Yun mendapatkan tekanan dari para rentenir tersebut Namun Yi Sun yang merupakan tipikal orang yang selalu memperkirakan Dan memperhitungkan tindakan yang akan diambil Yi Sun pun ternyata berhasil mengelabui dan melawan mereka Tapi sedikit kelengahan dari Yi Sun Membuat ia mendapatkan serangan Dan dari sinilah Yong Bin mencoba untuk membalaskan dendamnya Dengan menghajad Yi Sun tanpa ampun Bahkan Yong Bin juga ingin melukai tangannya Yi Sun agar ia tidak bisa belajar Tetapi tiba-tiba Sun Ho datang untuk menyelamatkan Yi Sun Dengan keahliannya Sun Ho berhasil menumbangkan Yong Bin dan teman-temannya Tetapi urusan mereka belum selesai Dimana Seok Dai mencoba untuk melawan Sun Ho satu lawan satu Sedangkan Yong Bin yang melihat Yi Sun sendirian Mereka kembali mencoba untuk menghajarnya Keadaan pun semakin menegangkan Dimana Yong Bin akan menyerang Yi Sun menggunakan botol Sedangkan Sun Ho sendiri tidak bisa menghentikannya Karena dihadang oleh Seok Dai Tetapi untungnya tiba-tiba bom Seok datang untuk menyelamatkan Yi Sun Dan pada akhirnya Seok Dai pun pergi dan melepaskan Yi Sun dan yang lainnya Sedangkan Yong Bin tidak bisa berbuat apa-apa Dan hanya terdiam mengalami kekalahannya kembali Dari kejadian ini mereka bertiga pun mulai menjadi teman dekat Sun Ho pun membawa Bum Seok dan Yi Sun ke tempat kedai dimana Sun Ho bekerja Sun Ho juga menyuruh mereka berdua untuk membantunya dalam bekerja Karena atas kejadian tadi Sun Ho harus terlambat bekerja Pada akhirnya mereka pun menghabiskan malamnya di tempat tersebut dengan makan malam bersama Ya meskipun seperti biasa Yi Sun masih belum terbiasa dengan sebuah kebersamaan Namun ternyata dari kejadian tersebut membuat bos dari Seok Dai yang bernama Gil Su Mara Besar Gil Su tidak terima karena Seok Dai menerima pekerjaan di luar tugasnya Dan pada akhirnya Seok Dai mendapatkan hukuman dengan dipukuli tangannya menggunakan balok kayu Kemudian mereka pun menemui Yong Bin Dimana tujuannya adalah untuk meminta Yong Bin membawa Si Yun ke hadapannya Sedangkan diisi lain Si Yun yang sendirian tak sengaja mempergoki salah satu anggota dari Gil Su Yang bernama Yong Gi yang sedang mencuri di sebuah supermarket Namun Si Yun tidak memperdulikannya seakan-akan dia tidak melihatnya Tetapi di saat Si Yun ingin pergi setelah membeli payung Tiba-tiba Yong Gi seakrab dengan Si Yun Di sana Yong Gi juga mengajak Si Yun untuk menemani dia makan malam Tidak ada pilihan lain Si Yun hanya terdiam mengikuti kemauan dari Yong Gi Bahkan di sini Yong Gi juga mengatakan bahwa dirinya mulai menyukai Si Yun Tidak hanya itu Yong Gi juga meminta nomor HP dari Si Yun Kemudian diperlihatkan kelompok Gil Su yang sedang menagih hutang Dimana seorang anak SMA yang telah menjadi salah satu korban dari Gil Su Anak tersebut juga memberikan mobil ibunya untuk sebuah jaminan Karena ia tidak mampu membayar hutang-hutangnya Tetapi meskipun sudah diberi jaminan mobil Gil Su tetap mengancam akan membunuhnya Beserta kedua orang tuanya Jika anak tersebut tidak membayar hutangnya dalam tiga hari Di esok harinya ketika Yong Bin mengemasi barang-barangnya di kelas Yong Bin meminta Si Yun untuk berbicara sebentar Ternyata Yong Bin meminta kepada Si Yun untuk menjadi saksi dan mengatakan Di pengadilan bahwa fentanil yang kemarin bukanlah fentanil milik Yong Bin Itu semua agar Yong Bin tidak dimasukkan ke dalam lapas remaja Yong Bin juga beralasan bahwa dirinya adalah salah satu harapan orang tuanya Dari situlah Si Yun yang masih berbaik hati Mencoba untuk menuruti kemauan dari Yong Bin Akhirnya Si Yun pun pergi dengan ditemani dua temannya Yong Bin membawa mereka bertiga ke tempat parkir mobil di sebuah gedung Awalnya mereka juga sudah curiga karena tempat pertemuannya tidak sesuai Dan benar saja bahwa Yong Bin hanya berpura-pura Untuk bisa membawa Yi Sun kehadapan bos Beserta anggota dari rentenir yang kemarin Gil Su pun mengatakan bahwa mereka harus membayar kepadanya Sebesar 15 ribu dolar Karena mereka tidak mempunyai asuransi Dan nekat memukuli tangannya Siuk Dai sampai retak Namun Sun Ho tidak mengingat bahwa dirinya memukul lengan Siuk Dai sampai begitu parahnya Yang mana padahal Gil Su sendirilah yang memukuli Dan melimpahkan kesalahannya tersebut kepada Sun Ho Itu semua mereka lakukan agar bisa memeras uang Gil Su memberi mereka waktu selama tiga hari untuk membayar uang tersebut Dan jika tidak mampu membayarnya Maka mereka diharuskan meminjam kepada Gil Su untuk melunasi uang tersebut Itulah kelicikan dari seorang Gil Su Bahkan jika mereka tidak menuruti kemauan dari Gil Su Maka Gil Su tidak segan-segan untuk membunuh mereka bertiga Dari kejalanan tersebut hari demi hari di setiap tempat Mereka bertiga diikuti dan diawasi setiap pergerakannya oleh anak buah dari Gil Su Kemudian Si Yun menelpon Yong Yi untuk meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi kepadanya Yi Sun berharap bisa menemukan sebuah informasi penting dari Yong Yi Akhirnya mereka pun bertemu di tempat makan Yong Yi pun menjelaskan siapa itu Gil Su Jadi Gil Su memang seorang yang akan melakukan apapun demi uang Termasuk membunuh Yong Yi pun memperingati Yi Sun untuk membayar uang tersebut Jika dirinya tidak ingin bahaya Gil Su juga mempunyai koneksi dengan para-para gangster Sehingga membuat sulit untuk kabur darinya Sedangkan diisi lain terlihat Bum Seok Yang sedang mencuri jam tangan ayahnya Untuk dijual demi bisa membayar uang tagihan dari Gil Su Mereka pun akhirnya berkumpul di sebuah ruangan Dimana hari tersebut adalah tiga hari berlalu Setelah ancaman yang diberikan oleh Gil Su sebelumnya Ternyata Bum Seok telah mempunyai uang sebanyak 15 ribu dolar Dari penjualan jam tangan ayahnya Tetapi Bum Seok mengaku bahwa uang tersebut didapatkan dari ayahnya Bukannya senang namun Si Yun dan Sun Ho memarai Bum Seok Karena mereka tidak yakin bahwa ayahnya Bum Seok memberikan uang sebanyak itu dengan suka rela Dan meskipun mereka mempunyai uang Tetapi mereka tidak akan memberikan uang tersebut dengan percuma Dan lebih baik untuk memanggil polisi saja Dari sinilah Si Yun menceritakan informasi penting yang diberikan oleh Yong Ji sebelumnya Jadi ternyata Gil Su adalah salah satu bandar yang menyediakan situs judi Kepada anak-anak terutama murid SMA Mereka akan mendapatkan uang gratis sebanyak 50 dolar Untuk setiap pendaftaran akun di situs judi milik Gil Su yang dijalankan di luar negeri Yong Ji mengatakan bahwa situs tersebut adalah penipuan Dimana untuk beberapa game pertama mereka akan membiarkan para pemainnya menang Dan akan mendapatkan banyak keuntungan Dari situlah mereka mulai kecanduan Dan pada akhirnya bandar memainkan psikologis tersebut Untuk mulai menguras uangnya dan mengalahkan setiap permainannya Gil Su juga mempunyai ikatan anggota di setiap orang yang bermain judi di situsnya Dimana di setiap mereka kehabisan uang Maka salah satu anggota Gil Su akan mendekatinya dan meminjamkan uang untuk dimainkan di situs judinya Dari situlah selain mereka kehilangan uang untuk berjudi Mereka juga mempunyai banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya Itulah salah satu strategi licik dari Gil Su Untuk memainkan psikologi dari orang-orang dan anak-anak agar kecanduan judi Dan terus meminjam uang dengan menggadaikan barang-barang berharganya Mulai dari mobil, emas, dan lain-lain Yong Ji juga menjelaskan kepada Si Yun Bahwa Gil Su menyimpan barangnya di sebuah berangkas Mulai dari transaksi, narkoba, dan yang lainnya Maka dari itu Si Yun akan memanggil polisi dan membawanya ke tempat tersebut Dengan semua bukti yang ada di berangkas tersebut Maka Gil Su tidak akan bisa melarikan diri dari penangkapan polisi Di saat pulang sekolah Mereka sudah dihadang oleh Gil Su dan anggotanya Di sini Sun Ho menawarkan dirinya untuk bertemu sendirian dengan Gil Su Sun Ho mempunyai rencana untuk meminta Gil Su membawanya ke kantornya Untuk membicarakan tentang situs judi yang sedang dijalankannya Dari situlah Sun Ho akan mengirimkan alamatnya kepada Si Yun Dan menyuruhnya untuk segera membawa polisi Awalnya Gil Su kaget karena Sun Ho bisa mengetahui situs tersebut Namun Sun Ho beralasan bahwa ia diberitahu oleh sepupu Siuk Dai Yang tidak lain adalah Yong Bin Tidak ada pilihan lain akhirnya Sun Ho pun dibawa oleh Gil Su Menuju ke tempat atau markas dari Gil Su Sebelum pergi Yong Bin meminta kepada Gil Su untuk tetap di sekolah tersebut Dengan alasan bahwa mereka akan membawa Si Yun dan Bum Seok Yang masih belum terlihat pulang Kemudian Yong Bin pun menemui Si Yun Dan memberikan alamat lengkap dari markas Gil Su Dari sinilah terjadi miskom dengan Sun Ho Yang mana padahal Si Yun bisa saja mendapatkan alamatnya Tanpa harus Sun Ho pergi sendirian ke markas Gil Su Sedangkan Bum Seok yang khawatir dengan Sun Ho Memutuskan untuk pergi menyusulnya dengan taksi Tetapi di sisi lain itulah rencana dari Si Yun Yang membiarkan Sun Ho pergi Agar bisa memastikan bahwa alamat yang diberikan Yong Yi itu adalah benar Dari sinilah Seok Dai mulai curiga dengan Yong Yi Kenapa dirinya bisa kenal dan membocorkan informasi kepada Si Yun Yong Yi pun mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan Gil Su Dan berencana untuk membawa Gil Su ke dalam penjara Yong Yi menjelaskan isi hatinya yang tidak bisa hidup selamanya Di bawah tekanan Gil Su Pada akhirnya Sun Ho pun sampai di markas Gil Su Ia segera memberitahukan alamatnya kepada Si Yun Dan ternyata memang benar bahwa alamat yang diberikan oleh Yong Yi adalah sesuai Sun Ho pun dibawa masuk ke dalam markas Namun Gil Su yang tidak ceroba mencoba untuk meminta HPnya Sun Ho Gil Su sudah mencurigai Sun Ho telah merencanakan sesuatu Dan karena Sun Ho tidak memberikan HPnya Tiba-tiba dari belakang Sun Ho mendapatkan pukulan besi tepat di kepalanya Sehingga membuat Sun Ho harus terkapar di lantai Akhirnya semua rencana dari Sun Ho pun terbongkar Bahwa mereka akan membawa polisi ke markas Gil Su Karena sudah mengetahui akhirnya Gil Su bergegas untuk membereskan semua barang-barangnya Dan pergi dari tempat tersebut Sedangkan Boom Seok yang baru sampai tak sengaja bertemu dengan Gil Su yang sedang kabur Tanpa tahu apa yang terjadi Tiba-tiba Boom Seok langsung ingin memberikan uang tersebut kepada Gil Su Namun karena kondisi yang sudah tegang Gil Su tidak peduli dengan uang itu Dan membawa Boom Seok untuk pergi dari sana Diisi lahin, Si Yun juga sedang dalam perjalanan menuju tempat markas Gil Su Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan siapa-siapa Sehingga membuat polisi menunda penelusurannya Ditambah lagi, mereka juga tidak mempunyai surat penangkapan Yang membuat mereka tidak bisa mengurus laporan dari Si Yun Karena tidak mendapatkan pertolongan dari polisi Pada akhirnya, Si Yun mencoba untuk masuk sendirian ke rumah tersebut Dengan memanjat dinding Si Yun juga membobol pintu agar dirinya bisa masuk ke rumah tersebut Si Yun juga kaget ketika melihat darah di lantai Ia berpikir bahwa itu adalah darah Sun Ho Si Yun juga mencoba untuk menelpon Sun Ho Tetapi tidak ada jawaban sama sekali Hingga tiba-tiba Si Yun dikagetkan Dengan berangkas yang berisi transaksi, narkoba, dan lain-lain Sudah dibawa kabur oleh Gil Su Seogdae kini mendapatkan masalah Dimana Gil Su sudah menyadari Bahwa Yong Ji dan Seogdae telah bersengkongkol dengan Si Yun Gil Su juga mengancam akan menjual saudaranya Yong Ji Yang bernama Seong Chan Jika Seogdae dan Yong Ji tidak datang ke sebuah tempat mangudong Akhirnya Seogdae pergi menemui Gil Su dan memberikan ATM-nya kepada Yong Ji Untuk mencari hotel agar aman Namun sayangnya Yong Ji tidak ingin membiarkan kakaknya tersebut Mengatasi masalah sendirian Dimana Yong Ji memaksa diri untuk ikut bersama dengan Seogdae Yong Ji juga meminta Si Yun untuk mengunduh aplikasi yang bisa berbagi GPS Agar Si Yun bisa mengetahui kemana perginya Yong Ji dan Seogdae Gil Su dan kelompoknya telah menunggu kedatangan dari Seogdae Mereka juga menyekap Sonu Ho dan Bum Seo Sedangkan Si Yun juga berkes pergi ke tempat sesuai yang diberikan oleh Yong Ji Dan karena rencana dari Yong Ji sudah terbongkar Pada akhirnya Seogdae menantang Gil Su untuk bertarung lawannya Tetapi dengan tangannya yang masih cedera Ternyata Seogdae tidak bisa mengimbangi kelincahan dari Gil Su dalam berkelahi Sehingga Seogdae mendapatkan serangan bertubi-tubi Yong Ji melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa Karena dirinya ditahan oleh anak buah dari Gil Su Hingga kemudian Gil Su memutuskan untuk membunuh Stone Ho dan Bum Seog Namun untungnya Seogdae bangkit dan menantang kembali untuk bertarung Meskipun sedikit kewalahan tetapi Seogdae masih bisa memberikan perlawanan Hingga ia pun tidak bisa berbuat banyak Ketika Gil Su menggunakan pisaunya untuk bertarung Dan tiba-tiba Yong Ji pun ikut membantu dan memukul kepala Gil Su Tetapi Yong Ji yang seorang wanita tidak bisa memberikan perlawanan yang banyak ketika ia dicekik oleh Gil Su Untungnya tiba-tiba terdengar sirine polisi Sehingga membuat mereka semua kabur ketakutan Dan di saat itu juga Si Yun datang dan mengatakan untuk menyerah saja Karena polisi sudah datang Namun nyatanya mereka kembali lagi setelah Si Yun berhasil melepaskan Stone Ho dan Bum Seog Dan ternyata itu hanyalah tipuan sirine polisi yang diputar di HP Pada akhirnya pertarungan anak buah Gil Su dan kelompok Si Yun pun terjadi Sedangkan Seogdae dan Yong Ji bergekas untuk kabur dari tempat tersebut Namun sayangnya ternyata mereka benar-benar melihat ada polisi yang datang Dan ternyata Si Yun sengaja menggunakan sirine polisi yang tadi untuk mengelabuhi Agar kelompok Gil Su menganggap tidak akan ada polisi lagi yang datang Satu polisi dengan senjata yang dibawanya mencoba untuk mengamankan Gil Su dan yang lainnya Sedangkan satu polisi lagi sedang mengejar Seogdae dan Yong Ji Namun sayangnya Gil Su telah berhasil untuk melarikan diri Si Yun pun mencoba untuk mengejar Gil Su sendirian Aksi kejar-kejaran pun terjadi Dimana pada akhirnya Si Yun berhasil menemukan keberadaan dari Gil Su Dan mereka pun berkelahi Ya meskipun Si Yun ini tidak mempunyai fisik yang kuat Tetapi keberaniannya untuk melawan bisa memperlambat pelarian dari Gil Su Hingga tiba-tiba Stone Ho datang untuk menyelamatkan Si Yun Pertarungan kini Gil Su melawan Soho dan Si Yun Meskipun Soho ini adalah atlet MMA Tetapi dirinya cukup kewalahan melawan Gil Su yang seorang diri Setelah berhasil mengalahkan Gil Su Pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap kejahatan yang selama ini telah beredar di sekolah-sekolah Sedangkan Seogdae juga menyerahkan diri ke polisi Dan menyuruh Yong Ji dan Seong Chan untuk melarikan diri Dari kejadian ini semua Masalah akan ditangani oleh seorang pengacara yang merupakan asisten dari bapaknya Boom Seog Pengacara tersebut tidak akan membicarakan permasalahan ini kepada orang tua Si Yun Berbeda dengan Boom Seog yang akan dilaporkan kepada ayahnya Dan karena Boom Seog ini adalah anak orang terpandang dan kaya raya Jadi seorang yang menyakitinya akan mendapatkan balasan yang setimpal Dimana pengacara dari Boom Seog ini meminta Boom Seog untuk memukuli Gil Su sepuasnya Meskipun mereka sedang berada di kantor polisi Namun Boom Seog tidak ingin melakukannya Hingga Gil Su pun mengejek Boom Seog adalah anak yang paling lemah di antara Si Yun dan juga Sun Ho Bahkan Gil Su mengatakan bahwa Boom Seog ini tidak dianggap sebagai teman oleh mereka Di tempat lain Si Yun yang pulang dari kantor polisi dicegat oleh Yong Yi Dimana Yong Yi ingin meminta maaf kepada Si Yun dan juga Sun Ho Pada akhirnya mereka pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Sun Ho Si Yun pun menceritakan kalau ayahnya dari Boom Seog menutupi kasus ini Dimana sepertinya mereka lah yang akan mengambil alih Seakan-akan kasus kejahatan tersebut adalah mereka yang menangkapnya Namun Si Yun tidak memperdulikan hal tersebut Yang penting pelakunya sudah ditangkap Tidak hanya itu biaya rumah sakit dari Sun Ho juga telah dibayar oleh ayahnya Boom Seog Dan ternyata ayahnya Boom Seog ini adalah seorang anggota dewan yang bernama Oh Jin Won Dimana dia adalah orang yang sangat terpandang Untuk menembus kesalahannya Yong Yi menawarkan diri untuk menjaga Sun Ho di rumah sakit Dan tidur di tempat yang kosong Yong Yi juga mengatakan bahwa dirinya telah berpacaran dengan si Yun Di saat pulang ke rumahnya seperti biasa Si Yun hanya mendapatkan kesepian Karena tidak ada orang yang menanyakan keberadaannya Dan akhirnya Si Yun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit Dengan membelikan makanan kesukaan dari Sun Ho Melihat kebaikan tersebut Sun Ho sangat terkejut dengan sikap dinginnya Si Yun Tapi masih penduli dengan temannya Berbeda di tempat lain Yaitu tepatnya di rumah Boom Seog Dimana ayahnya Boom Seog sangat marah besar Mengetahui anaknya berurusan dengan pihak kepolisian Yang mana hal itu akan membuat nama dari ayahnya bisa tercoreng dari publik Berakhirnya ayahnya memberikan hukuman kepada Boom Seog Dengan memukuli Boom Seog menggunakan pemukul Golov Di hibat sebelumnya Si Yun dan teman-temannya telah berhasil menangkap bandar Yudi Beserta anak buahnya Dari kejadian itulah membuat semua murid di sekolahnya sangat kagum Dengan mereka bertiga Bahkan hubungan mereka bertiga juga semakin dekat Kemudian mereka pun berencana untuk nongkrong bersama Dimana Si Yun menceritakan bahwa Yong Ji telah menjadi teman mereka dan menginap di rumah Sun Ho Sun Ho pun juga akan mengajak Yong Ji untuk nongkrong bersama dengan mereka bertiga Namun dengan adanya Yong Ji ternyata Boom Seog merasa tidak dihargain Atau lebih tepatnya Boom Seog merasa keberadaannya tersingkirkan Boom Seog merasa sakit hati ketika mengetahui Sun Ho tidak follow akun IG-nya Tetapi Sun Ho justru follow akun IG Yong Ji yang baru kenal semalam Sejak adanya Yong Ji, Sun Ho lebih sering mengobrol dengan Yong Ji dibandingkan dengannya Bahkan Yong Ji sendiri juga tidak seperti menganggap adanya Boom Seog di sana Dari situlah Boom Seog merasa tidak ada rasa kebahagiaan sama sekali Di saat mereka pergi bersama Hingga di saat mereka sedang pergi karaoke Boom Seog yang merasa risih memutuskan untuk pergi Untuk menjagarkan dirinya dengan membeli minuman Namun tiba-tiba Boom Seog tak sengaja bertemu dengan anak-anak Yang telah membulinya di sekolah lamanya Boom Seog mencoba untuk bersembunyi Agar tidak lagi berurusan dengan mereka Hingga di saat Boom Seog kembali ke ruangan Sekatika Boom Seog meluapkan emosinya kepada Yong Ji Karena Yong Ji dengan lancang telah mengangkat telepon dari anak-anak pemuli tersebut Dari sinilah hubungan Boom Seog dengan Yong Ji semakin tidak akrab Bahkan lagi-lagi Boom Seog menganggap bahwa Sun Ho lebih membela Yong Ji Hingga kemudian anak pemuli tersebut menemukan keberadaan dari Boom Seog Namun untungnya dengan sikap dinginnya Si Yun Membuat mereka lebih memilih untuk pergi Dan akan menghubungi Boom Seog lain kali Si Yun sendiri belum mengetahui siapa itu mereka Karena Boom Seog juga tidak menceritakannya Di esok harinya Boom Seog yang sedang tertidur di kelasnya Tiba-tiba merasa terganggu dengan suara ribut dari teman-teman di kelasnya Ia pun memperingati mereka untuk diam Namun ekspresi tertawa dari mereka Membuat Boom Seog merasa direndahkan Dan akhirnya Boom Seog pun melabraknya Tetapi Boom Seog semakin emosi Di saat mereka mengatakan bahwa Boom Seog menjadi sombong Karena telah berteman dengan Si Yun dan juga Sun Ho Si Yun dan Su Ho pun juga mencoba untuk menenangkan Boom Seog Namun Sun Ho kaget di saat Boom Seog menyuruhnya Untuk tidak merangkulnya lagi Dari kejadian itu Boom Seog merasa tidak tenang pikiran dan hatinya Ditambah lagi para pemuli di sekolahnya Terus-terusan menelpon Boom Seog Bahkan Boom Seog juga tidak pernah masuk sekolah beberapa hari Dan tidak ada kabar sama sekali Bahkan dari itu Si Yun dan Su Ho memutuskan untuk pergi menemui Boom Seog di rumahnya Mereka berdua pun sangat kagum dengan besarnya rumah Boom Seog yang sangat mewah Dari situlah terlihat memang Boom Seog anak orang kaya Tetapi Boom Seog memberitahu mereka Bahwa Boom Seog bukanlah anak kandung dari orang tuanya Mereka hanya mengadopsi Boom Seog di saat ayahnya terjun ke dunia politik Boom Seog kemudian menceritakan alasan ia tidak masuk sekolah Dan menghilang beberapa hari Jadi semenjak Boom Seog bertemu lagi dengan para pemuli di sekolahnya dulu Mereka tiap hari menelpon Boom Seog untuk meminta bertemu Dari situlah membuat Boom Seog sangat stres Dan mengingat kembali traumanya dulu Di saat mereka tiap hari memukuli Boom Seog Itulah salah satu alasan Boom Seog pindah sekolah Mengataui cerita tersebut Sun Ho meminta Boom Seog untuk menghubungi mereka Dimana Sun Ho akan membuat mereka menyesal Dan meminta maaf kepada Boom Seog Dari semua yang telah mereka perbuat Boom Seog dengan ditemani Sun Ho dan Siun Akhirnya menemani pemuli tersebut di tempat karaoke Dengan memantapkan keberanianya Boom Seog pun masuk ke ruangan dan langsung meminta mereka Untuk meminta maaf kepadanya Dari perkataan tersebut membuat mereka mentertawai Boom Seog Bahkan mereka pun juga tidak mengakui kesalahannya Dimana mereka menganggap hubungan mereka dengan Boom Seog sangat baik Tetapi di saat Sun Ho mulai beraksi Akhirnya mereka pun meminta maaf Dan mengatakan bahwa mereka sangat menyesal Tetapi dengan mimik muka yang tidak ikhlas Akhirnya Boom Seog menamparnya Dari itulah emosi mereka mulai terpancing Bahkan Boom Seog juga semakin menggila Dan mengambil mikrofon Untuk dihantamkan ke salah satu dari mereka Sun Ho yang melihatnya tidak akan membiarkan Boom Seog melakukan perbuatan tersebut Karena tujuan mereka hanyalah menginginkan Permintaan maaf dari mereka Bukan sebuah balas dendam Mereka juga kaget dengan sikap Boom Seog yang mulai menggila Dari sinilah Siun meminta mereka Untuk tidak menghubungi Boom Seog kembali Namun dari kejadian itu Membuat Sun Ho dan Boom Seog berantem Karena Boom Seog tidak terima kepada Sun Ho Telah menghentikan untuk balas dendam Boom Seog pun juga mengungkapkan kekesalannya kepada Sun Ho Bahwa selama ini Boom Seog merasa Dianggap seperti bawahan oleh Sun Ho Boom Seog merasa tidak diperlakukan seperti teman Dan selalu disuruh-suruh oleh Sun Ho Sun Ho pun menyangkalnya Karena selama ini apa yang mereka lakukan bersama Sudah seperti teman Bahkan Sun Ho juga sering membantu Boom Seog Namun Sun Ho semakin emosi Di saat Boom Seog mengatakan Akan membayar Sun Ho dari apa yang Sun Ho lakukan sebelumnya Untungnya Siun menghentikannya dan membiarkan Boom Seog untuk pergi Berbeda dengan Siun Dimana Boom Seog tidak mempunyai perasaan yang buruk terhadap Siun Bahkan Boom Seog tidak pernah marah Dan selalu menghormati keputusan dari Siun Pada akhirnya Boom Seog pun pergi sendirian Di tengah jalan ternyata para pembuli tersebut tidak kapok Dan menelpon Boom Seog untuk mencari keberadaannya Hingga tiba-tiba Boom Seog tidak sengaja bertemu dengan kelompok dari Taihun dan juga Jung Chan Di saat itu juga para pembuli juga telah menemukan keberadaan dari Boom Seog Tetapi untungnya Jung Chan dan kelompoknya lebih memilih Untuk memalak para pembuli tersebut Karena mereka tahu bahwa para pembuli berasal dari sekolah yang kaya raya Para pembuli hanya bisa terdiam ketakutan oleh kelompok dari Jung Chan Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Dan memberikan uangnya kepada mereka via transfer Sedangkan Boom Seog yang melihatnya hanya bisa terdiam Namun tiba-tiba Boom Seog pelari dengan memukuli salah satu dari para pembuli itu Yang merupakan ketuanya Taihun dan Jung Chan juga sangat senang melihat Boom Seog yang lepas kendali Boom Seog melampiaskan kesalahannya selama ini Yang terpendam dari pembulian, penyiksaan ayahnya dan merasa diasingkan oleh Jung Chan Dari kejalanan tersebut kini Boom Seog bergabung dengan kelompok Jung Chan Mereka pun minum bersama di sebuah club Bahkan di saat Boom Seog membayar semua tagihannya Membuat mereka sangat senang terhadap Boom Seog Dari situlah Boom Seog seperti menemukan teman yang benar-benar menganggap keberadaannya Tidak hanya itu, mereka juga memfollow akun IG Boom Seog Yang seketika membuat Boom Seog berpikir bahwa inilah teman yang sesungguhnya Boom Seog juga memutuskan untuk mengunfollow akun IG dari Sun Ho Di esok harinya, Boom Seog datang terlambat ke sekolah karena efek minum-minuman tadi malam Si Yun yang mencoba untuk bertanya, dicuekin oleh Boom Seog dan lebih memilih bergabung untuk mengobrol dengan Jung Chan Sekali lagi, mereka sangat berterima kasih dengan Boom Seog karena Boom Seog telah membayar minumannya dan hotel dengan para wanita Jadi untuk sekarang memang Boom Seog banyak uangnya karena hasil penjualan jam tangan ayahnya yang sebelumnya Karena merasa ada perubahan dari Boom Seog Si Yun pun mencoba untuk mempertanyakan langsung kepada Boom Seog Awalnya Boom Seog mengatakan tidak ada apa-apa Tetapi akhirnya Boom Seog pun mengaku bahwa dirinya sangat kesal dengan Sun Ho Karena Boom Seog merasa dianggap seperti bawahannya dan tidak pernah dianggap sebagai teman Di malam berikutnya, Boom Seog kembali lagi bergabung dengan Jung Chan ke sebuah klub Kali ini mereka juga bergabung dengan Yong Bin dan teman satu sekolahnya Yong Bin sangat bangga dengan keberadaan Boom Seog Dia juga memperkenalkan Boom Seog kepada cewek-cewek Bahwa Boom Seog adalah anak dari anggota dewan Tentu mengatakan hal tersebut, semua cewek langsung melihatkan ketertarikannya kepada Boom Seog Boom Seog juga dikenalkan dengan seseorang petarung di sekolahnya Yong Bin yang bernama Woo Yung Mereka pun memperkenalkan tentang Sun Ho Dimana mereka juga sangat kesal dengan Sun Ho yang berlagak seperti raja dan memandang rendah orang lain Maka dari itu Yong Bin ingin melakukan sebuah balis dendam Sedangkan di isi lain, Sun Ho menjemput Si Yun yang baru saja selesai mengikuti kelas khusus Disana Sun Ho mengajarkan Si Yun untuk bekerja sebagai seorang kurir Kemudian Si Yun pun membicarakan tentang Boom Seog Dimana Si Yun merasa bahwa Boom Seog telah dimanfaatkan oleh kelompok dari Jung Chan Mereka sudah mengetahui bahwa Boom Seog adalah anak orang kaya Maka dari itu mereka berteman dengan Boom Seog hanya karena uang Tetapi berbeda dengan pemikiran dari Sun Ho Yang mana ia merasa bahwa Boom Seog lah yang telah memanfaatkan kelompok dari Jung Chan Dimana dengan mereka semakin dekat dengan Boom Seog Mereka akan menuruti semua kemauannya dan menjadikan Boom Seog semakin populer Hari demi hari Boom Seog semakin dekat dengan mereka Dan Boom Seog merasa bahwa di titik tersebutlah dirinya menjadi sangat dihormati dan disanjung oleh teman-temannya Bahkan Boom Seog juga pindah tempat duduk dan bergabung dengan Jung Chan dan Tae Hun Sedangkan Si Yun yang melihatnya semakin khawatir dengan apa yang telah terjadi kepada Boom Seog Karena Si Yun yakin bahwa Boom Seog bukanlah orang belandalan Ia melakukan itu semua karena ia merasa sangat kesepian Si Yun pun kemudian memperingati mereka untuk menjauhi Boom Seog dan tidak memeras uang Boom Seog Namun mereka tidak memperdulikannya karena itu semua adalah kemauan dari Boom Seog sendiri Kemudian ketika jam istirahat Para murid mengantri untuk mendapatkan makanan Namun tiba-tiba kelompok Boom Seog datang dan menyerobot antrian Dari situlah membuat Sun Ho marah dan mengingatkan Jung Chan dan yang lainnya Untuk bergabung ke barisan antrian Namun tidak untuk Boom Seog yang tetap berdiri dan tidak mau mengantri Dari situlah Sun Ho emosi dan langsung melemparkan Boom Seog Tetapi lagi-lagi Si Yun datang dan menghentikannya Boom Seog pun pergi dari sana dengan rasa emosi yang semakin dalam Ia pun kemudian meminta Jung Chan untuk mencari orang yang bisa ia bayar Untuk menghabisi Sun Ho Jung Chan merekomendasikan untuk menyewa Wu Yong Yaitu teman sekelasnya Yong Bin Dimana terlihat dari beberapa video yang ia unggah sebelumnya Wu Yong sangat pandai dalam berkelahi Bahkan ia juga akan bergabung ke UFC Pada akhirnya Boom Seog dibawa ke hadapan Wu Yong Boom Seog akan membayar seribu dolar jika berhasil menghabisi Sun Ho Mereka akan bawakan di hari Sabtu tepat di hari ulang tahun Sun Ho Wu Yong pun menerimanya dan langsung pergi dari tempat tersebut Hingga tiba-tiba Tae Hun mengatakan di masa lalu Bahwa Wu Yong pernah dihajar oleh Sun Ho dalam sebuah kompetisi Tetapi Jung Chan yakin bahwa sekarang Wu Yong akan menang Untuk membuat Sun Ho sedikit kewalahan dalam pertarungannya nanti Mereka berencana untuk membuat Sun Ho cedera Dimana Yong Bin dan yang lainnya Sengaja memutus kabel rem motor Sun Ho di saat bekerja Disanalah akhirnya Sun Ho pun tidak bisa mengontrol motornya Dan terjadilah sebuah kecelakaan Jadi kejadian itu Sun Ho pun mengalami cedera di kakinya Sehingga membuat pincang sebelah Sun Ho sudah yakin bahwa itu adalah perbuatan dari Boom Seog Namun dirinya diam dan tidak bercerita kepada Si Hun Sehingga cerita tibalah di hari Sabtu tepatnya hari ulang tahun dari Sun Ho Si Hun dan Yong Yi pun mempersiapkan segalanya Untuk menyambut kedatangan dari Sun Ho Sedangkan di sisi lain Boom Seog mencoba untuk menelpon Sun Ho Untuk mengajaknya bertemu Namun sayangnya Sun Ho tidak mengangkatnya Hingga tiba-tiba Boom Seog pun memberikan pesan kepada Yong Yi Dimana Boom Seog ingin bertemu dengan Yong Yi Karena Boom Seog ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Sun Ho Boom Seog juga menyuruh Yong Yi untuk tidak bercerita kepada siapapun Karena itu adalah surprise untuk Sun Ho Akhirnya tanpa sepengetahuan Sun Ho dan Si Hun Yong Yi pun pergi menemui Boom Seog Awalnya Boom Seog sangat manis di depan Namun tiba-tiba ia tersenyum Karena merasa rencananya telah berhasil Yaitu membawa Yong Yi untuk menjadi tawanan Agar Sun Ho datang menemunya Di sisi lain Sun Ho dan Si Hun sedang menunggu kedatangan Yong Yi Yang tak kunjung muncul Hingga tiba-tiba Si Hun tak sengaja melihat HP Sun Ho Yang mendapatkan pesan dari Boom Seog Boom Seog mengirimkan alamat pertemuan dengan Sun Ho Ia juga mengabarkan kalau Yong Yi sedang disekap Dari sinilah Si Hun menyadari Bahwa tadi Yong Yi telah dijebak oleh Boom Seog Si Hun pun membalas pesannya dan akan datang ke sana Tetapi Si Hun menghapus pesannya Dan berpamitan ke toko sebentar Agar Sun Ho tidak mengetahuinya Sehingga cerita Sun Ho pun datang ke tempat tersebut sendirian Dengan membawa kunci Inggris di tangannya Semua orang pun terkaget karena yang datang bukanlah Sun Ho Melainkan Si Hun Setelah berhasil mendapatkan Yong Yi Mereka berdua pun bergegas untuk kabur Dengan keberanian dari Si Hun Ia berusaha untuk melawan mereka semua Dengan kunci Inggris yang dibawanya Sedangkan Yong Yi berusaha untuk menelpon polisi Yong Bin pun dengan senang melihat keberadaan dari Si Hun Dimana ia ingin membalaskan dendamnya Namun nyatanya Yong Bin masih belum bisa melawan keberanian dari Si Hun Hingga keadaan pun berbalik Dimana Si Hun yang mendapatkan linggis Dan akan menghancurkan mereka semua Namun kedatangan Wu Yun membuat Si Hun tidak bisa menyerang Meskipun membawa linggis Pada akhirnya Si Hun pun dihajar oleh Wu Yun Dari sinilah kesempatan Yong Bin untuk bisa menghajar Si Hun tanpa perlawanan Namun Boom Seok mencoba untuk menghentikannya Dan mengatakan bahwa Si Hun tidak punya urusan tentang masalah ini Dan Boom Seok tidak punya rasa dendam terhadap Si Hun Namun Yong Bin tidak memperdulikannya Karena untuk saat ini bukanlah masalah Son Ho Tetapi masalah dendam pribadinya terhadap Si Hun Pada akhirnya Si Hun pun yang terbaring lemas Hanya bisa menerima pukulan bertubi-tubi dari Yong Bin Bahkan teman-temannya juga ikut memukulinya Boom Seok yang tidak tahan melihatnya pergi begitu saja Dan Wu Yun juga meminta Boom Seok untuk jadwal ulang dengan Son Ho Tidak hanya itu, Wu Yun juga meminta uangnya ditransfer Karena sudah mengalahkan satu orang Yang mana padahal ini bukanlah keinginan dari Boom Seok untuk menghabisi Si Hun Tiga kemudian si Rina polisi pun terdengar Mereka semua pun kabur ketakutan Sedangkan Si Hun hanya tergeletak tidak berdaya Di sisi lain Son Ho ternyata ketiduran Karena teman-temannya tidak ada yang kunjung datang kembali Di saat ulang tahunnya Pada akhirnya Si Hun diamankan oleh hambulan Beserta polisi yang datang ke tempat TKP Dari kejadian itu Yong Yi mencoba untuk menjelaskan Semua kejadiannya kepada polisi Namun secara tiba-tiba Si Hun yang terbangun Mengatakan bahwa ia sendirian Dan ini hanyalah sebuah kecelakaan Si Hun pun juga berpesan kepada Yong Yi Untuk tidak memberitahu kejadian ini kepada Son Ho Serta mencoba untuk memperingati Boom Seok Untuk menghentikan semua perbuatannya Pada akhirnya Si Hun harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Hingga ia pun teringat masa kecilnya Dimana ayahnya pernah bertengkar dengan ibunya sewaktu belum cerai Ternyata ayahnya tidak menginginkan keberadaan dari Si Hun Dari situlah membuat Si Hun yang masih kecil merasa sakit hati Dan tidak pernah menyukai ayahnya Meskipun sampai sekarang dirinya tinggal bersama ayahnya Dari kejadian tadi malam Si Hun tidak jujur kepada ayahnya Dan mengatakan bahwa dirinya terjatuh dari tangga Namun ayahnya tahu kalau Si Hun sedang berkelahi dengan murid lain Dari situlah kesabaran ayahnya sudah habis dan memarai Si Hun yang bertindak ceroboh Tetapi seketika ayahnya terdiam Di saat Si Hun mengungkapkan perasaan hatinya selama ini Yaitu tentang sejak kapan ayahnya peduli dengan Si Hun Sedangkan di tempat lain Boom Seok merasa sangat kesal Karena dari perbuatannya tersebut Membuat Si Hun harus menerima serangan dari kelompok Yong Bin Ia pun mengurung diri dan tidak pernah masuk sekolah Tidak hanya itu karena perbuatannya tersebut Ayahnya mengirimkan seseorang untuk mengawasi semua pergerakan dari Boom Seok Ayahnya juga akan memindahkan Boom Seok ke sekolah Filipina Berbeda dengan Son Ho yang masih menjalani aktivitas di sekolahnya Namun Son Ho yang tidak tahu apa-apa Merasa ada yang aneh Karena Si Hun yang tiba-tiba menghilang dan tidak masuk sekolah Begitu juga dengan Boom Seok yang tidak pernah masuk sekolah Son Ho mencoba untuk menghubungi Si Hun Tetapi Si Hun tidak menjawabnya Dan mengirimkan pesan bahwa ia tidak masuk sekolah Karena ada masalah keluarga Son Ho juga meminta penjelasan dari Yong Yi Kenapa mereka berdua tidak pulang di saat ulang tahun dari Son Ho Tetapi Yong Yi tidak menjelaskan apapun Dan hanya meminta maaf Son Ho juga mencoba untuk mendatangi rumah dari Si Hun Tetapi tidak ada orang sama sekali Sehingga membuat Son Ho pulang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Maka dari itu tidak ada pilihan lain Selain Son Ho menanyakan kepada Jung Chan dan juga Tai Hun Tentang keberadaan dari Boom Seok Namun mereka berdua juga mengatakan Bahwa mereka tidak tahu di mana Boom Seok berada Karena Boom Seok sudah tidak bisa dihubungi Tujuan dari Son Ho ternyata ingin meminta biaya perbaikan motornya Yang disebabkan oleh Boom Seok Mereka berdua juga sangat kaget dan keceplosan Kenapa Son Ho bisa mengetahuinya Bahwa itu adalah perbuatan dari Boom Seok Hingga di saat mereka sedang mengobrolkan Si Hun yang tidak datang ke sekolah Karena perbuatan dari mereka di malam itu Son Ho tak sengaja mendengarnya Dan pada akhirnya Son Ho pun menghajar mereka untuk memberitahukan semuanya Tentang apa yang terjadi kepada Si Hun di malam itu Karena tidak kuat mendapatkan serangan dari Son Ho Akhirnya Jung Chan pun menceritakan semuanya kepada Son Ho Tentang apa yang terjadi Setelah mengetahuinya Son Ho pun mendatangi Yong Gi kembali Dan menanyakan dimana rumah sakit dari Si Hun dirawat Namun Yong Gi mengatakan bahwa Si Hun akan dipulangkan ke rumahnya malam ini Singkatnya So Ho pun mendatangi rumah dari Si Hun Son Ho sangat senang bertemu kembali dengan Si Hun Tetapi Son Ho tidak mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui Apa yang sudah terjadi kepada Si Hun Bahkan Si Hun sendiri juga menyembunyikan tangannya yang sedang cederah Kedatangan Son Ho hanya ingin mengingatkan bahwa satu hari lagi Ujian sekolah akan dilaksanakan Dan Son Ho berharap bahwa Si Hun bisa masuk ke sekolah Saya berhenti Saya berhenti Saya berhenti Saya berhenti Di sisi lain Boom Seok harus mendapatkan hukuman kembali dari ayahnya Dari perbuatan Boom Seok kali ini ayahnya benar-benar sangat kesal dengan Boom Seok Ayahnya sangat malu dengan semua yang telah dilakukan oleh Boom Seok Bahkan ayahnya juga menyuruh Boom Seok untuk tidak mengakui ayahnya di hadapan orang lain Karena sudah terbakar emosi di malam harinya Boom Seok memutuskan untuk pergi dari rumahnya Meskipun sudah dihentikan oleh asistennya Namun Boom Seok tidak peduli dan tetap pergi menggunakan taksi Asistennya juga memfoto plat taksinya agar tidak kehilangan jejak Boom Seok Di perjalanan Boom Seok membuka HPnya dan mendapati bahwa teman-temannya sudah beberapa kali menelponnya Bahkan Boom Seok juga mendapatkan pesan dari Son Ho Sedangkan Son Ho sendiri sedang bersama dengan Yong Bin Dimana Son Ho memberi pelajaran kepada Yong Bin dan menanyakan keberadaan dari Boom Seok Namun Yong Bin tidak mengetahuinya Hingga tiba-tiba Son Ho mendapatkan telepon dari Boom Seok Boom Seok meminta untuk bertemu dengannya di sebuah game Tidak hanya itu Boom Seok juga menelpon Woo Jung untuk mempersiapkan dirinya bertarung dengan Son Ho Berakhirnya Son Ho pun mendatanginya Dan mendapati bahwa semua orang mulai dari Jung Chan, Tai Hun, Boom Seok dan yang lainnya berada di sana Namun nyatanya kedatangan dari Son Ho ke sana hanyalah ingin meminta maaf kepada Boom Seok Son Ho mengingatkan Boom Seok bahwa seharusnya ia melampiaskan kekesalannya Hanya kepadanya saja, jangan kepada orang lain yang tidak punya salah Tetapi permintaan maaf dari Son Ho tersebut ditolak oleh Boom Seok Sehingga membuat Son Ho melampiaskan kekesalannya tersebut Dari sinilah akhirnya Son Ho pun disapa oleh Woo Jung Dia meminta Son Ho untuk naik ke ring dan bertarung dengannya Son Ho juga kaget karena bertemu lagi dengan Woo Jung Dimana di kompetisi yang lama Son Ho pernah menghajar Woo Jung Son Ho pun menerima tantangan tersebut Dan meminta sebentar untuk melakukan pemanasan dengan menghajar semua murid yang ada di sana Setelah berhasil melakukan pemanasan Akhirnya pertarungan Son Ho dengan Woo Jung pun dimulai Tidak lupa Woo Jung juga melakukan perekaman video Dan mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendamnya dengan menghajar Son Ho Dari awal pertandingan terlihat mereka berdua sangat imbang dengan gaya bertarungnya masing-masing Namun Woo Jung sudah mengetahui bahwa Son Ho mempunyai cedera di kaki kirinya Setelah kecelakaan sebelumnya Akhirnya Woo Jung membuat penekanan dengan memfokuskan serangannya di bagian kiri Meskipun sedikit kesulitan dengan cederanya Tetapi pada akhirnya Son Ho bisa menumbangkan Woo Jung dengan pukulan kerasnya Namun sayangnya Tae Ho berbuat curang dan menarik kaki dari Son Ho Dan menyebabkan Son Ho hilang fokusnya Sehingga Son Ho harus mendapatkan tendangan telak dari Woo Jung Dari serangan tersebut membuat Son Ho tidak berdaya karena mengenai kepalanya Dari situlah Boom Seok menghampiri dan menghajar Son Ho tanpa ampun Tidak hanya itu Jung Chan dan Tae Ho yang selama ini kesal dengan Son Ho Juga ikut memberikan serangan bertubi-tubi kepada Son Ho Hingga tiba-tiba pengacara dan asisten ayahnya juga datang menjemput Boom Seok Mereka dengan paksa membawa Boom Seok untuk pulang ke rumah Tetapi seketika mereka kaget dan ketakutan karena mengetahui bahwa Son Ho sudah tidak bernafas Semua murid pun kabur Namun tidak untuk Jung Chan dan Tae Ho yang dihadang oleh pengacara Boom Seok Dimana pengacaranya meminta Jung Chan dan Tae Ho untuk memberikan kesaksian kepada polisi tentang masalah ini Sedangkan Boom Seok merasa sangat menyesali perbuatannya dan menangisi Son Ho yang diduga sudah meninggal Sedangkan Jung Yi dan Xion juga sedang mencari keberadaan dari Son Ho yang tidak ada kabar sama sekali Setelah mengetahui kejadian di malam itu Mereka berdua curiga Son Ho melakukan balas dendam Namun mereka tidak menemukan keberadaan Son Ho Pada akhirnya masalah ini pun diurusi oleh pengacaranya Boom Seok Dimana dia ternyata merekayasa kejadian dan meminta Jung Chan, Tae Ho serta Woo Jung Untuk menceritakan kejadian sesuai dengan apa yang sudah pengacara itu katakan kepada mereka Jadi mereka akan menjelaskan bahwa di saat mereka sedang melakukan olahraga bersama Tiba-tiba Son Ho pingsan ketika sedang beristirahat sendirian Mereka juga telah menghapus video yang telah direkam oleh Woo Jung sebelumnya Bahkan CCTV pun juga telah dihapus untuk menghilangkan bukti Tidak hanya itu saja, pengacara tersebut juga memberikan pesan kepada Xion Bahwa So Ho baik-baik saja dan sedang melakukan olahraga Dari kejadian itu lagi-lagi Boom Seok harus menanggung olahnya sendiri Ayahnya juga sudah tidak bisa berkata-kata lagi Melihat kelakuan Boom Seok yang seperti setan Bahkan ayahnya juga mengancam akan membunuhnya Di saat Boom Seok sudah kembali setelah bersekolah di Filipina Namun sedikit pun Boom Seok tidak peduli dengan perkataan ayahnya Boom Seok hanya memikirkan kondisi dari Son Ho Esok harinya ujian sekolah pun dimulai Seperti biasa, Xion datang sangat pagi Dan ini juga merupakan hari pertama Xion masuk sekolah setelah kejadian malam itu Dari raut mukanya, Xion sangat mengkhawatirkan So Ho yang tidak ada kabar Bahkan di hari itu, Son Ho juga tidak masuk sekolah Di saat ujian, Xion sangat tidak fokus Dan hasil pekerjaannya banyak yang salah Tetapi kali ini Xion tidak memikirkan hal itu Dia mengkhawatirkan Son Ho daripada ujiannya Setelah ujian selesai, Xion mendapatkan kabar dari Yong Yi Bahwa Son Ho sekarang sedang dirawat di rumah sakit Dengan menangis terseduh-seduh Yong Yi menceritakan kondisi Son Ho yang mengenaskan karena koma Dan ternyata Son Ho tidaklah meninggal Mungkin karena saking paniknya malam itu Jung Chan menganggap bahwa Son Ho sudah meninggal Yang mana padahal Son Ho hanyalah koma Maka dari itu, Son Ho segera dilarikan ke rumah sakit Untuk menawarkan perawatan yang intens Mendengar berita itu, Xion pun pergi meninggalkan ujiannya Dan langsung pergi ke rumah sakit Di mana Son Ho dirawat Di dalam ruangan, hanya ada neneknya yang sangat sedih melihat Kondisi Son Ho yang tidak sadar-sadar Xion juga seketika menangis Melihat sahabatnya yang terbaring tidak berdaya Sedangkan di tempat lain, Bom Seok yang mengurung diri Diberitahu oleh pengacaranya Bahwa Son Ho tidaklah meninggal Meskipun koma, tapi nyawanya masih bisa terselamatkan Pengacaranya juga meminta Bom Seok tutup mulut Atas kejadian malam itu Jika tidak, maka mereka akan membunuh Son Ho Itu semua dilakukan oleh pengacara tersebut Karena agar nama ayahnya Bom Seok Sebagai anggota dewan tidak tercoreng Di itu karinya, Xion mendatangi sekolah SMA Jisung Di mana sekolah tersebut adalah sekolah Yong Bin yang baru Kedatangannya Xion ke sana tidak lain adalah Untuk mencari keberadaan dari Yong Bin Hingga di saat Yong Bin baru masuk ke kelasnya Tiba-tiba Xion langsung menyerangnya dengan membenturkan kepala Yong Bin ke meja Tidak hanya di situ saja dong Xion juga menusuk bahu Yong Bin menggunakan pulpen Xion menanyakan kepada Yong Bin apa yang terjadi di malam itu Apakah semua itu dilakukan oleh Bom Seok? Namun Yong Bin yang tidak ada di tempat tersebut tidak tahu apa-apa Karena di malam itu Yong Bin sendiri juga sedang cederah Karena jari-jarinya dipatahkan oleh Son Ho Sebelum Son Ho pergi menemui Bom Seok Yong Bin hanya tahu kejadian malam itu setelah melihat video yang dikirimkan oleh Wu Yung Dari video tersebutlah Xion mengetahui yang sebenarnya Dan meskipun Yong Bin tidak ada hubungannya Tetapi Xion tetap menghabisi Yong Bin Setelah itu Xion lanjut untuk mencari keberadaan dari Wu Yung Dengan membawa besi di tangannya Xion mencoba untuk menghabisi Wu Yung dari belakang Namun sayangnya Wu Yung yang seorang pegulat bisa mengetahui pergerakan dari Xion Dan pada akhirnya mereka berdua pun bertarung Xion yang tidak punya keahlian dalam bertarung sangat diremehkan oleh Wu Yung Namun bukan Xion namanya kalau dirinya harus kabur Ia pun mengingat latihan yang diajarkan oleh Son Ho jika sedang berkelahi Tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari secara instan Hingga akhirnya Xion harus mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Wu Yung Namun dengan kepintaran dari Xion ia bisa melembalikan keadaan Dengan tali sepatu dari Wu Yung Xion berhasil membuat perlawanan Bahkan di saat kepepet tiba-tiba Xion berhasil menghindari pukulan dari Wu Yung Dan membuat Wu Yung kesakitan karena memukul barbel Dan pada kesempatan inilah Xion menggunakan barbel tersebut untuk menghantam kaki dari Wu Yung Wu Yung sempat beralasan kepada Xion tentang kejadian malam itu Namun Xion tidak bisa mengampuninya dan kembali mematakan kaki Wu Yung menggunakan barbel Di sisi lain, Bum Seok dengan ayahnya sedang pergi ke sekolahnya Untuk berpamitan bahwa anaknya akan disekolahkan ke luar negeri Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Yung Yi Yung Yi meminta Bum Seok untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Sun Ho Namun bukannya meminta maaf Tetapi Bum Seok mengungkapkan sesuatu kepada Yung Yi Bahwa itu semua terjadi Karena adanya Yung Yi di antara mereka bertiga Yang mana mereka bertiga dulu sangat dekat dan senang-senang bersama Namun semenjak adanya Yung Yi Bum Seok merasa terasingkan Keratangan Bum Seok dan ayahnya di sekolah seperti biasa sangat disambut oleh para guru Karena mereka tahu siapa itu ayah dari Bum Seok Kemudian Bum Seok pun bawakan ujian sekolah bersama Sedangkan ayahnya mencoba berpura-pura untuk menanyakan tentang murid yang terluka parah Dan yang terjadi para guru mengatakan bahwa memang ada murid yang terluka parah Tetapi hal tersebut karena perbuatannya sendiri di saat sedang latihan di gym Mendengar cerita itu ayahnya Bum Seok sangat senang Karena tidak ada yang tahu bahwa itu ternyata adalah perbuatan dari anaknya Di saat ujian sedang berlangsung Si Yun datang ke sekolah dan mengambil apar Si Yun masuk ke kelasnya dengan kondisi baju dengan penuh darah Semua murid dan guru pun terkejut melihat kondisi Si Yun seperti itu Hingga tiba-tiba Si Yun langsung menyerang Taihun menggunakan apar Sedangkan Bum Seok yang melihatnya hanya terdiam tanpa rasa takut sekalipun Jung Chan pun mencoba untuk menyelamatkan Taihun Tetapi sayangnya Jung Chan yang harus mendapatkan pukulan apar tepat di kepalanya Yang seketika membuatnya pingsan Setelah itu Si Yun pun melanjutkan untuk menyerang Taihun Setelah balas denda pada kedua orang tersebut Kini Si Yun menghampiri Bum Seok Dengan kepasrahan dan penyesalannya Bum Seok meminta Si Yun untuk memukuli dirinya sampai puas Namun Si Yun tidak sanggup untuk memukuli Bum Seok Yang notabene masih dianggap sebagai sahabat sampai saat ini Pada akhirnya tangisan pun tak bisa terbendung Setelah itu Si Yun meninggalkan Bum Seok tanpa memukulinya sama sekali Semua murid yang melihatnya ketakutan melihat Si Yun seperti itu Hingga tiba-tiba para guru juga mencoba untuk menghentikan Si Yun Tetapi Si Yun justru melampiaskan kekesalannya Karena para guru tutup mulut terhadap kasus ini Dan tidak ada tindakan apapun terhadap temannya tersebut yang terbaring koma Setelah kejadian tersebut Si Yun kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Sun Ho yang terbaring koma Dengan rasa yang campur aduk Si Yun membayangkan bahwa Sun Ho sudah terbangun dari komanya Dan memuji Si Yun yang bertindak berlebihan untuk dirinya Mereka pun saling meminta maaf karena tidak bisa menjaga diri Singkat cerita kini Bum Seok sudah pergi bersekolah di luar negeri Tepatnya di Filipina Sedangkan Sun Ho masih terbaring koma Dan untuk Yong Ji sendiri pergi meninggalkan mereka Karena ia sadar bahwa rusaknya persahabatannya adalah karena dia Sedangkan untuk Si Yun sendiri akan dimasukkan ke dalam panti asuhan remaja Karena perbuatannya yang sebelumnya Namun karena melihat video yang membuat Sun Ho koma Pada akhirnya ayahnya Bum Seok pun juga tutup mulut Dia juga memastikan bahwa tidak akan ada sekolah yang mau menerima Si Yun di Seoul Tetapi nyatanya hanya ada satu sekolah SMA Yaitu SMA Eun Jang yang mau menerima Si Yun Pada akhirnya Si Yun pun pindah ke sekolah tersebut Diantarkan oleh ayah dan ibunya Ayahnya juga menguatkan Si Yun Bahwa kejadian-kejadian sebelumnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Si Yun Dan inilah bentuk dari sekolah Eun Jang Yaitu sekolah dengan rating terendah Karena muridnya hanyalah anak-anak berandalan Bahkan Tato sekalipun tidak dilarang Seperti biasa Si Yun mengenalkan dirinya ke semua murid di kelasnya Hingga setelah Si Yun duduk Salah satu murid di sana menghampirinya Murid tersebut kemungkinan adalah ketua geng dari kelas di sana Namun Si Yun tidak peduli dan mengabaikannya Sehingga membuat dia marah Dan akhirnya dengan tatapan tajam dari Si Yun Membuat murid tersebut di kalahkan oleh Si Yun Di akhir seris ini terlihat ada seorang murid dengan banyak Tato di tubuhnya Yang sedang mengincar Si Yun Karena Si Yun telah mengalahkan Wuyung Dan kemudian film pun tamat Oke guys mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita dari Week Hero Class Season 1 Kalau dari cerita akhirnya drama ini kemungkinan besar akan ada Season 2-nya Dimana menceritakan Si Yun yang menjadi semakin tak terkendali di sekolah SMA Yunjang Ada rumor bahwa Desember ini akan rilis Season 2-nya Jadi kita tunggu saja ya guys Oke mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita kali ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton See you next time di tunggu video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih